Persahabatan yang dipanggung dalam bisnis lebih baik daripada bisnis yang dipanggung dalam persahabatan John Don't Watch Keveler Orang yang sukses adalah orang yang menemukan permasalahan dalam bisnisnya sebelum orang lain menemukannya Roy L. Smith Remekan hasil yang kecil dari sebuah bisnis karena hasil yang kecil akan menjadikan besar bisnisnya di dalam bisnis hanya membutuhkan satu kesuksesan untuk membutuhkan seribu kegagi hal yang akan menghancurkan kita kekayaan tanpa kerja mengetahuan tanpa karakter bisnis tanpa homologitas ilmu pengetahuan tanpa pengamusiaan ibadat tanpa pengorbanan politik tanpa prinsip pahat magat pemimpin kejujuran adalah kebijaksanaan dalam berbisnis yang tidak perlu dikompromis dan berjujurlah dan berbisnis jika ingin bisnis Anda akan besar sukses besar sukses besar adalah ketika mampu mengalahkan rasa malas di dalam diri dan mengubahnya menjadi kerja keras jangan takut dengan kegehalan ketika menunggu seorang besar karena bedak dalam yang menangkan adalah banyak pembelajaran untuk memperbaiki kebijaksanaan menjadikan bisnis chapter M adalah berbisnis adalah ATM A nama B C heal M modifikasi yaitu naik Allah insentang bisnis berbisnis itu ibarat kita mengendarai sebuah motor atau mobil tentukan tujuan teruslah berjalan dan jangan berhenti apalagi kerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok hari kau akan mati kerjalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selamat adik suksesan di dalam bisnis bisnis sering datang kepada orang-orang yang naif tiap bisnis pasti akan menjadi sulit tapi dibalik kesulitan itu ada keuntungan yang besar jadi langsung dalam semuanya kalau tidak akan bisa sukses menjadi pengusaha tidak akan kerja sendiri di dalam bisnisku yang tanya bisnis apa yang bagus bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan bukan bisnis yang selalu ditanyakan kok bisa dimu sedikit fokuslah pada tujuannya proses memang penting tapi akan sia-sia tanpa Tujuan Yang Jelas 3 orang yang meraih kesuksesan tidak melulu mereka yang pintar dan bertenin Tita akan tetapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerap Bopsagin Bisnis itu tidak perlu Mudah banyak pun bisa Hanya mudah dengkul Jika masih tidak punya dengkul Bisa pakai dengkul orang lain Bopsagin Niklas itu Bukan sekedar Sedikit atau banyak Yang kita berikan Tapi Apa yang kita berikan Tanpa kita perhitungkan Dekatlah Opimu sebagai bisnis Karena Kamu memiliki Setiap panggilan Dalam bisnis